Seorang polwan di Mojokerto, Jawa Timur, Brip2FN, tega membakar suaminya yang juga anggota polisi, Brip2RDW. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat lantaran mengalami luka bakar 96 persen. Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel, mengatakan Brip2RDW mengembuskan napas terakhir di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Minggu, 9 Juni 2024, siang. Jenazah korban kemudian dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Jombang. Sementara itu, atas perbuatannya, Brip2FN ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Aksi Brip2FN membakar suaminya itu diketahui terjadi pada Sabtu, 8 Juni 2024, di Asrama Polisi Jalan Pahlawan, Mojokerto. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menuturkan penyebabnya dipicu rasa jengkel pelaku karena korban menghabiskan uang gajinya untuk bermain judi online. Padahal, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat karena keduanya baru dikaruniai anak kembar. Brip2FN yang kesal pun akhirnya membakar tubuh suaminya menggunakan bensin yang sebelumnya telah disiapkan. Pas ke kejadian, pelaku langsung membawa korban ke rumah sakit sambil menyesali perbuatannya. Namun, nyawa Brip2RDW tak dapat diselamatkan karena luka bakar serius yang dideritanya. Pemakaman Polisi yang korban dari kasus penganian yang dibakar peluang di Mojokerto. Saat ini adalah prosesi pemakaman. Korban dimakabkan di tempat pemakaman di Kampung Halemannya, di Pelandaan, Bapak Tengjombang. Ini prosesi pemakaman korban dalam acara kerinasan. Ini prosesi pemakaman korban. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.